Pak Anies, Itmilat, dan saya percaya Pak Anies adalah merupakan sebuah berkat besar bagi DKI Jakarta, bagi Kota Jakarta. Ucapan selamat yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong ditujukan kepada Gubernur Anies Baswedan. Beliau mengatakan bahwa Anies Baswedan merupakan sebuah berkat besar bagi Kota Jakarta. Saudaraku, saya tidak bisa mengerti pola pikir seperti apa yang disampaikan oleh seorang Pendeta ini yang berani mengatakan bahwa Anies Baswedan merupakan sebuah berkat besar bagi Kota Jakarta di mana kita semua tahu apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan selama pemerintahan dari dahulu 2017 sampai dengan hari ini menimbulkan banyak pertentangan baik itu di masyarakatnya maupun di lingkungan DPRD-nya. Selalu ada saja bergejolak dan selalu menimbulkan pertentangan di mana mempertanyakan anggaran-anggaran yang tidak jelas peruntukannya. Anggaran-anggaran yang ujungnya adalah kelebihan bayar dan beberapa anggaran digunakan tidak sesuai atau bahkan terkesan menghamburkan uang rakyat. Itulah yang dikatakan yang diamini oleh Gilbert sebagai sebuah berkat besar bagi rakyat Jakarta. Saya sungguh sangat heran dengan kata-kata seorang Pendeta ini. Dan Gilbert pun mendoakan, dia percaya bahwa Anies Baswedan akan menjadi seorang yang menjadi berkat besar bagi Indonesia. Saya tambah heran dengan kata-katanya ini. Dengan doanya beliau ini, saya tambah bertanya-tanya dari mana asal perpendaraan kata-kata beliau itu bisa muncul dan keluar dari mulut seorang penduduk Jakarta yang harusnya mengerti dan mengalami dan melihat kejadian selama Pilkada tahun 2017 di DKI Jakarta yang penuh dengan carut-marut, syarat dengan politik identitas, menggunakan sebuah agama dipolitisasi sedemikian rupa sehingga bisa menimbulkan pertentangan, bahkan menimbulkan permusuhan di antarumat beragama tersebut. Dan Gilbert Lumendung mengatakan itu adalah berkat besar bagi rakyat Jakarta. Berkat besar bagi rakyat Indonesia. Apakah seperti itu tujuan dari Gilbert? Apakah seperti itu karakter Gilbert? Bahwa pertentangan, permusuhan, kehancuran dari bangsa ini merupakan berkat besar yang dia yakini. Masih ingat dengan berita seorang nenek yang bernama Nenek Hindun di mana di dalam nenek ini meninggal sehingga terpaksa tidak disolatkan, dilarang untuk disolatkan oleh pendukung dari Anies Baswedan yang di mana menurut keyakinan agama dari sang nenek ini maka itu adalah sebuah keharusan agar disolatkan terlebih dahulu sama seperti kita didoakan terlebih dahulu bagaimana perasaan dari keluarga sang nenek karena hanya mendukung seorang calon gubernur yang lain selain Anies Baswedan ternyata pada saat nenek ini harus menghadap sang pencipta menerima perlakuan yang seperti ini dan oleh Jibet Lumaidong itu adalah berkat besar untuk rakyat Jakarta pendeta Jibet Lumaidong apakah matamu masih terbuka ataukah telingamu sudah tuli untuk semua berita yang ada di kota Jakarta dan semua berita yang sudah menyebar ke seluruh republik ini buka mata dan buka telinga kamu di dalam sebuah WA Group yang diikuti oleh pendeta Jibet Lumaidong berserta dengan sahabat-sahabatnya teman-temannya kolega-koleganya disitu timbul pertanyaan timbul pertentangan kemana arah dari Jibet yang mengatakan bahwa Anies Baswedan menjadi berkat besar bagi kota Jakarta tetapi bukannya saudara Jibet menjelaskan bukannya saudara Jibet memberikan sebuah argumentasi berkat besar itu seperti apa berkat besar yang bagaimanakah yang dinikmati oleh seluruh warga Jakarta sehingga dia bisa menyampaikan berani menyampaikan bahkan berani mengatakan Anies akan menjadi berkat besar bagi seluruh bangsa Indonesia seluruh rakyat Indonesia bukannya menyampaikan hal-hal tersebut tetapi beliau lebih memilih untuk keluar dari WA Group tersebut sungguh sungguh satu perbuatan yang tidak bisa dikatakan bertanggung jawab apalagi dengan kapasitas dia sebagai seorang gembala sidang sebagai seorang pendeta yang mengembalakan jemaatnya yang harusnya bisa memberikan pencerahan bisa memberikan tuntunan bisa memberikan panutan kepada jemaatnya jika jemaat tersebut mengalami sesuatu hal mengalami pergumulan mengalami pergulakan tetapi ini yang terjadi justru dia pergi meninggalkan apa yang harus menjadi tanggung jawabnya apa yang harus menjadi tanggung jawab atas perbuatannya sungguh sangat menyedihkan pendeta seperti ini dan jika boleh saya katakan bahwa hal ini adalah perbuatan seorang yang tidak bertanggung jawab berani berbicara mengatakan apa yang menjadi pikirannya tetapi perkataan tersebut pikiran tersebut tidak memiliki landasan yang jelas tidak memiliki alasan yang jelas sehingga pada saat ditanya lebih baik meninggalkan sang penanya selesai habis perkara begitu pikiran dari saudara Gilbert masih di dalam WA Group tersebut Gilbert mengatakan bahwa dia memiliki pandangan politik yang sudah sangat jelas dan sebagai pendeta dia tidak bisa harus membenci yang kedua sebagai pendeta pun dia tidak bisa diatur dalam doanya untuk mendoakan orang lain untuk mendoakan umatnya nah sobat-sobatku semuanya dia mengatakan bahwa saya memiliki pandangan politik yang sudah sangat jelas anis yang menjabat gubernur dengan hasil politisasi agama dengan hasil radikal yang diterapkan oleh pendukungnya Gilbert mengatakan itu merupakan sebuah berkat besar bagi kota Jakarta dan akan menjadi berkat besar bagi bangsa Indonesia berarti Gilbert ada di dalam lingkungan kelompok yang mendukung radikalisme terjadi di bumi Indonesia ini sebagai pribadi sebagai umat Kristen walaupun saya tidak tidak bisa mengatakan bahwa saya mewakili seluruh umat Kristen yang ada di negara Republik Indonesia ini tetapi sebagai umat Kristen secara pribadi saya menyesalkan dan saya merasa sakit sekali mendengar apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Jibet Lumaidom ini dan jujur saya ingin memberikan beberapa ayat Alkitab kepada saudara Jibet Lumaidom agar Anda bisa merenungkan dan Anda bisa mendoakan sesuai dengan apa yang Anda percaya selama ini kita buka Yohanes pasal 10 ayat 13 disitu dikatakan ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu Jibet Lumaidom firman ini menunjukkan sebetulnya siapakah Anda apakah Anda seorang upahan ataukah Anda seorang gembala karena apa karena jelas Anda lari jelas Anda menyingkir yang harusnya Anda membimbing domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada Anda memberikan penjelasan yang benar tetapi Anda justru berpolitik praktis yang Anda lakukan kemarin adalah sebuah kampanye terselubung yang jelas-jelas Anda mengkampanyekan Anies Baswedan untuk supaya didengar bahwa pada kedepannya nanti Anies Baswedan menjadi berkat besar bagi Indonesia berarti menjadi presiden itu sudah sebuah kampanye yang Anda lakukan Gilbert saya ingin bertanya apakah Anda seorang upahan ataukah Anda seorang gembala seperti halnya Judas Iskariot yang telah menjual Yesus dengan 30 tel vera demikianlah Anda telah menjual kepercayaan dari jemaat Anda kepercayaan yang Tuhan berikan dimana Anda harusnya menjadi terang dan garang dunia dimana Anda harusnya tampil pada saat umat muslim diadu pada saat umat muslim dibenturkan sesama muslimnya Anda harusnya berdoa pada saat itu Anda harusnya mendoakan nenek hindul Anda seharusnya mengumpulkan jemaat berdoa bersama-sama agar Tuhan menjaga keamanan di Jakarta agar Tuhan menjaga keamanan republik ini bukannya justru Anda mengatakan bahwa yang terjadi kemarin adalah berkat besar bagi Jakarta Anda telah menjual yang dipercayakan itu dan mohon maaf jika saya katakan Anda telah mendukakan roh kudus sebelum saya menyudahi video saya ini saya berikan satu ayat lagi untuk Anda silahkan buka di Jermatius pasal 5 ayat 37 disitu dikatakan jika jika hendaklah kamu katakan ya jika tidak hendaklah kamu katakan tidak apa yang lebih besar daripada itu berasal dari si jahat renungkanlah ayat ini bersama-sama bersama-sama dengan apa yang terjadi di kota Jakarta selama dari tahun 2017 sehingga 2022 ini apakah betul-betul menjadi berkat besar bagi kota Jakarta renungkanlah itu dan katakanlah ya untuk ya tidak untuk tidak sebagai seorang gembala Anda tentunya bisa menyikapi dengan lebih baik ini dan ingatlah Matius 28 ayat 19 dan dengan 20 apa yang harus Anda lakukan kerjakanlah itu janganlah Anda lari kepada mamor janganlah Anda lari kepada tujuan-tujuan yang lain karena perintah agung Kristus Yesus telah dinyatakan disitu silahkan berdoa dan seperti dengan apa yang Anda selalu usulkan kepada jemaat-jemaat Anda pada saat pada saat pembawaan firman Tuhan secara online Anda selalu mengatakan pada kepada jemaat Anda jika Anda akan berdoa Anda akan mendoakan jemaat Anda Anda katakan taruhlah letakkanlah telapak tanganmu kepada di tempat dimana Anda merasakan sakit disini saya menyarankan dan saya meminta pada saat Anda berdoa letakkanlah tangan kananmu di dada kiri kamu dimana disitu terletak hatimu yang telah kotor dengan pikiran-pikiran yang tidak tepat Shalom sampai berjumpa dengan saya kembali di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati